Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Adik kelompok A dan kakak TKB Dari mulai kelompok Arrohman, Arrohim, Almalik, Alkudus, Aljabar, Assalam, Almu'min Al-Muhaymin, Al-Aziz, dan Al-Kholik Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya Nah teman-teman berjumpa lagi dengan Ustada Rofi hari ini Teman-teman coba teman-teman melihat kalender yang ada di rumah Nah di kalender kita saat ini Hari Kamis besok itu berwarna merah teman-teman Nah untuk kakak TKB pasti sudah bisa baca Kira-kira kalender warna merah itu hari apa ya? Atau memperingati apa ya? Ya insya Allah hari Kamis besok Kita akan memperingati hari kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad SAW Yang dikenal dengan Maulid Nabi Nah kali ini Ustada Rofi akan bercerita Kepada teman-teman bagaimana sih kisah kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad Dengarkan Ustada ya teman-teman Di kota Yaman tinggalah seorang raja yang sangat berkuasa Dia bernama Raja Abraham Aku mempunyai kerajaan yang besar sekali Wah hahaha Pengawal Iya ada apa tuanku? Hai pengawal Bagaimana Kereja yang kita bangun Apakah sudah ada Yang datang untuk beribadah di sana? Maaf tuanku Tuh, gereja yang kita sudah bangun ternyata sepi Tidak satupun orang penduduk Mekah yang mau datang untuk beribadah di gereja kita Hah? Kenapa kau bisa? Bukankah aku sudah membangun sebuah gereja yang sangat istimewa Lantainya terbuat dari batu marmer Temboknya sangat indah Kenapa tidak satupun yang mau datang untuk beribadah di gerejaku yang sangat indah itu? Maaf Tuhanku Aku mendengar bahwa di kota Mekah ada sebuah bangunan yang sudah tua Katanya itu bangunan bernama Ka'bah Para penduduk Mekah semuanya berduyun-duyun pergi ke kota Mekah untuk mengunjungi Ka'bah Hah? Apakah benar yang kau katakan itu, wahai pengawal? Benar, benar Tuhanku Hah? Tidak akan kubiarkan Semua penduduk harus pergi ke gerejaku yang sangat indah itu Baik, ayo kita hancurkan Ka'bah yang berada di kota Mekah Siapkan semua pasukan dan siapkan gejah-gejah teristimewa kita Baik tuanku Dan Abraha pun mengerahkan seluruh pasukannya untuk pergi ke kota Mekah Menghancurkan Ka'bah tua itu Dan Abraha pun mengendarai seekor gajah yang paling besar sekali diantara gajah-gajah yang lain Hai pasukanku Apakah kalian sudah siap untuk pergi ke Mekah menghancurkan Ka'bah itu Selamat pasukanku Baiklah kita akan bersama-sama pergi ke kota Mekah Dan di kota Mekah Semua penduduk merasa risau Karena mendengar berita bahwa Raja yang kejam yang bernama Abraha Akan menghancurkan bangunan yang paling mereka cintai Tampak pemuka agama yang saat itu juga merasakan kesedihan yang paling mendalam Aku tidak akan membiarkan pasukan Abraha itu Menghancurkan bangunan yang sudah dibuat oleh nenek moyangku Wahai saudara-saudaraku Sebaiknya kalian segera pergi meninggalkan kota Mekah ini Aku tidak ingin kalian dihancurkan oleh pasukan Abraha Dan pasukan Abraha pun telah sampai di kota Mekah Wahai saudara-saudaraku Agus sudah melihat Itu hanya bangunan kuno yang terbuat dari batu batah Itu hanya bangunan kuno yang terbuat dari batu batuan Tidak seindah dengan gereja yang aku bikin Wahai saudara-saudaraku Pasukan gajahku pasti mudah untuk menghancurkan Kak Batua itu Dan tak berapa lama kemudian Datanglah Abdul Muttalib menemui Raja Abraha Assalamualaikum Wahai Raja Abraha Wahai Abdul Muttalib Wahai Abdul Muttalib Bagaimana kabarmu Wahai Abdul Muttalib Alhamdulillah Gara-gara Gara-gara bangunan Tua itu Gara-gara yang indah Gara-gara yang indah Tidak ada yang datang untuk beribadah disana Gara-gara Wahai Abdul Muttalib Gara-gara 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 Wahai Abdul Muttalib Baiklah Kalau kau tidak mendengar apa yang aku katakan Terserah kamu wahai Raja Abraha Aku akan pulang Dan kau akan melihat bagaimana Allah akan melindungi kekabas itu Wahah aku tidak percaya Satu sahi Wahai Abdul Muttalib Pulang kau Dan tak berapa lama kemudian Abraha pun mengajak seluruh pasukannya Dengan mengendarai gajah Mendekati Ka'bah yang mulia Kita hancurkan Ka'bah sekarang Ketika Abraha sudah mendekati Ka'bah Dan akan menghancurkan Ka'bah Tiba-tiba gajah yang dikendarai oleh Abraha Tiba-tiba berhenti Hei, gajah Kenapa kamu diam saja Ayo jalan bahan gajah Tetapi gajah tetap tidak mau berjalan teman-teman Pasukan, kenapa dengan gajah ini Gajah pun ditusuk-tusuk oleh pasukan Tetapi tidak mau berjalan Dan ketika itu gajah pun akhirnya Bersujud di depan Ka'bah Dan tiba-tiba ketika pasukan Abraha Sudah siap untuk menghancurkan Ka'bah Langit berwarna hitam Seperti akan segera turun hujan Namun semakin lama Langit semakin hitam Dan ternyata banyak segerombolan Burung-burung mendekati pasukan Abraha Burung-burung itu mendekati pasukan Raja Abraha Berharapun lari terkopo-kopo Meninggalkan pasukan Dan tak beberapa lama kemudian Pasukan Abraha pun hancur dengan batu-batu Yang dibawa oleh pasukan Ababil Yang diambil dari api neraka Alhamdulillah ternyata pasukan Abraha Abraha pun semuanya sudah meninggal Tepat ketika Ka'bah berhasil diselamatkan oleh Allah Pada hari itu juga Tampak seorang perempuan Yang sedang akan melahirkan Dia bernama Aminah Tak berapa lama kemudian Tak berapa lama kemudian Aminah pun melahirkan Seorang bayi laki-laki yang sangat tampan Dan diberi nama Muhammad Muhammad kecil pun Muhammad mempunyai seorang kakek Yang bernama Abdul Muttalib Abdul Muttalib sangat senang teman-teman Karena mempunyai seorang cucu Yang sangat sehat Yang sangat tampan Dan hari itu juga Abdul Muttalib membawa cucunya Yang bernama Muhammad Untuk mengelilingi Ka'bah Alhamdulillah Aku mempunyai seorang cucu Yang tepat di hari kelahirannya Allah menyelamatkan Ka'bah yang mulia Aku akan membawa cucuku ini Untuk mengelilingi Ka'bah Labayka Allahumma labay Labayka la sharika laka labay Innal hamda wal ni'mata Laka wal mu' La sharika lah Labayka Allahumma labay Labayka la sharika laka labay Innal hamda wal ni'mata Laka wal mu' La sharika lah Nah bagaimana teman-teman Nah itulah tadi teman-teman Cerita tentang kelahiran Nabi kita Yakni Nabi Muhammad Yang mana ketika Nabi Muhammad dilahirkan Saat itu Ka'bah yang mulia Saat itu Ka'bah yang mulia juga diselamatkan oleh Allah Dari serangan raja siapa? Ya dari serangan raja yang kejam Yang bernama Raja Abraham Nah teman-teman itulah sedikit cerita dari Ustada Yakni kisah tentang kelahiran Nabi Muhammad Nanti teman-teman bisa cerita lagi sama bunda sama ayah di rumah Oke teman-teman Ustada Rafi akhiri Terima kasih Tetap semangat dan jaga kesehatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah teman-teman